Intro Baik, mau maaf, kami akan membacakan satu pertanyaan dari sosial media Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya Nama saya Kristianto dari Parti, Jawa Tengah Saya mau bertanya mengenai nama Saya orang Islam yang diberi nama dari kecil bernama Kristianto Tapi ada banyak orang yang mempermasalahkan nama dan agama saya Katanya nama Kristianto itu adalah namanya orang Kristen Dan namanya orang Kristen tidak boleh dipakai di dalam dirinya orang Islam Apakah benar yang disampaikan itu, Buya? Mengapa demikian? Mohon menjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nabi SAW pernah merubah nama-nama Yang menama itu secara makna tidak baik Dan ketidakbaikannya itu mungkin karena that maknanya tidak baik Atau nama itu pernah digunakan oleh orang yang tidak baik Orang namanya pahit Namanya jelek deh Ya nabi berubah dengan nama yang baik Ada orang mungkin tidak mengerti namanya Fir'aun Ya kita berubah dong Tapi ini Fir'aun yang soleh Kenapa harus pakai nama Fir'aun? Dia berubah saja Namanya Fir'aun Orang tidak mengerti bahasa Arab Buna-buna di Al-Quran Namanya syaitan Misalnya Syaitan Saya mengambil Al-Quran Al-Quran kan kalamullah Anak saya Tengah syaitan Tengah syaitan untuk rajimnya Rajim Bukan tidak mungkin loh hal-hal kayak begini Apalagi orang-orang yang tidak beragama Tidak kuat agamanya Jadi memberi nama itu adalah Tidak memilih yang bagus Misalnya apa? Anaknya lahir di Mana? Diberi nama itu Wah Akhirnya pas mau lahir ke Sandung Panci Anaknya namanya Panci Ini kan dihubung-hubungkan untuk mengenang ke Sandung Panci Ada nama-nama Sehingga saya kadang bingung Kadang-kadang di masyarakat kita kok namanya kok Aneh-aneh betul ya Ya Dah hal gitu Boleh diganti Cuma nama Panci kan tidak jelek Anda butuh Panci setiap hari ya bagus lah Kasih nama anaknya Panci nanti Tapi kalau namanya penjahat Misalnya nama syaitan Tolong cepat diganti Itu Nabi mengajari mengganti Kalau yang namanya Chris Apa tadi? Kristianto Kalau memang itu betul-betul Maknanya mengarah Ke arah ke agama tertentu Ya Ya hendaknya dirubah secepatnya Tapi kan dia Yang dia Dia baik Dia ustad Ya baik Tinggal merubah sedikit Tidak apa-apa Nabi mengajari untuk merubah nama yang lebih bagus Ya Belik nama-nama itu pernah dipakai oleh orang-orang kafir Dan sebagainya Misalnya Anda tidak perlu dengan nama itu Bahkan memberi nama itu sendiri Di pendidikan beri nama Memberi nama itu Hendaknya dengan niat Tidak cukup ibu Anda memberi nama yang baik Artinya kepada anak Anda Akan tapi hendaknya ada niat Di balik nama baik ini Nama-nama yang artinya baik Apa yang Anda inginkan Sehingga kadang kita beri nama itu Sesuai dengan tokoh besar itu Niat agar anak saya niru beliau Kan begitu Kita tahu sahabat Nabi Namanya Salman Al-Farisi misalnya Bagus Namanya Sal Salman Tapi di saat Anda beri nama anak Anda Salman Misalnya Salman itu tokoh apa Anda ingat itu Apakah pemain drama Atau misalnya artis Anda beri nama Salman Bukan ingat Salman Al-Farisi Tapi Salman salah satu Namanya sama Berarti Anda punya kekaguman kepada sesuatu yang tidak baik Berarti diam-diam Anda menginginkan Kalau tiba-tiba anak Anda menjadi Misalnya Salman Ada nama Salman Takut ada yang mengguncing orang lagi Misalnya Contoh Contoh Insya Allah nama Salman baik semuanya Contoh ada nama Salman Al-Farisi Ya Maaf Saya memang tidak Tidak pengen Biasa menyebut nama-nama orang yang tidak baik Sebab Kalau kata Imam Syafi'i Kalau disebut namanya orang baik Rahmat akan turun Tapi kalau disebut namanya orang jelek ini Pada tidak senang Malaikat pun juga tidak senang Makanya saya tidak pernah Tidak pengen menyebut nama-nama orang jelek Yang tidak benar Fir'on tadi ya Untuk memberitahu ya Setiap hari Fir'on Fir'on Tidak ada gunanya Saya ingat Fir'on ya Baik Contoh kalau ada orang namanya Jangan Salman deh Salman ini sudah-sudah teranjur kita buat Salman Al-Farisi Seorang sahabat nabi Sangat mencintai nabi Keluarga nabi Sampai disebut Salmanu minna ahlil bait Salman itu golongan dari kami Ahli bait Rasulullah Padahal beliau adalah dari orang Persi Kenapa kok dia dianggap sebagai ahli bait nabi Disanjung oleh nabi Karena kecintaannya yang dalam Kepada keluarga nabi Sampai disebut Salman minna ahlil bait Hebat Percinta Rasulullah Salman Al-Farisi Baik kemudian anda memberi anak namanya Salman Tapi disaat anda beri nama Salman Ingat Salman Al-Farisi Hebat Anda ingin mendidik anak anda Cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi jika memang misalnya Disana ada namanya Salman Itu adalah pencoleng Terbesar Atau pejudi besar Atau pemain Drama Atau film misalnya Tak tahunya apa Salman Ingat dia kan Berarti anda pengen jadi kayak dia Diam-diam Makanya nama baik Belum jaminan Tapi hendaknya terlintas di benak anda Dibalik nama baik dan makna itu Apa yang anda inginkan Itu pemberian nama Maka kami himbuk Kalau betul-betul itu nama Yang ada hubungannya Apalagi dengan kebiasaan agama lain Apalagi mengarahkan kepada ciri agama lain Kristen misalnya Anda rubah Anda rubah Ya Anda rubah Karena Pak Nabi mengajari Merubah nama Merubah nama Cuma gak ada orang keberatan nama ya Keberatan nama itu namanya dua lembar Itu keberatan nama Ada orang keberatan nama katanya Minta diganti dan sebagainya Kemarin anda minta kepada saya ganti nama Namanya sudah baik Ya sudah Karena minta ganti Ya digantilah Itu ikuti Jadi Jangan dihubung-hubungan dengan penyakit anda ya Namanya keberatan Namanya Muhammad keberatan Namanya Muhammad keberatan Kita dianjurkan memberi nama yang baik Kok berat bagaimana Sakit-sakitan ya memang Mungkin kurang gizi Mungkin ini Jangan dihubungkan dengan nama Nabi Muhammad Dan memang namanya penyakit Bisa saja datang kepada siapa saja Biarpun orang kaya Banyak vitamin juga bisa sakit kok Jadi gak ada hubungannya dengan nama-nama itu Cuma biasanya di masyarakat kita Kemudian dikembalikan kepada netonnya Rebu leki Kayaknya Rebu leki Kemudian sampai mau nikah pun Hitung-hitungan Sudah ketemu calon mantu cocok Gara-gara namanya Gak ketemu sudah bubar Nasib buruk itu Orang salah belajar Sudahlah Istiqarah Istiqarah Bagaimana itungan Jawa Nama Muhammad dengan Khotijah Gak ketemu katanya Bagaimana nama Khotijah dengan Muhammad Gak jodoh Bukan Rasulullah Dan nama Muhammad Dan Siti Khotijah Kubra adalah Orang yang bakal menurunkan Orang-orang besar Sayyidat Fatimah Dan seterusnya Sampai hari ini Ahli Bet-Nabi S.A.W. Cuma karena ini Jadi kalau nikah Gak usah pakai hitung-hitungan Jadi jangan bilang Nonton anak saya Rebu leki Gak bisa ketemu Sama calon nantu Selosok liwon Nanti bingung Istiqarah selesai Peres Yang penting Hakikatnya dia baik Dia baik Baru diistihkhoroi Yang tidak baik Gak perlu diistihkhoroi Mau dia kerjaannya nyopet Mau ngelamar Diistihkhoroi Salah Yang diistihkhoroi Itu yang benar baik Baru istihkhoro Yang tidak baik Langsung tolak Karena tidak baik Ini saja insyaAllah Wallahu'alam Amin